Halo guys, balik lagi ke channel gue, Virtu Di video kali ini gue bakal bahas tentang Ragnarok Origin yang baru rilis di tanggal 6 April kemarin Dan untuk kalian yang belum coba ataupun mau main Langsung download aja, bakal gue tulis di kolom deskripsi untuk link downloadnya Dan disini enaknya kita ada PC version Jadi buat kalian yang main di PC, gak perlu main di emulator lagi, jadinya lancar banget Dan di video kali ini gue bakal bahas tentang job, kira-kira job apa aja yang rilis sekarang Dan nanti ke depannya kira-kira bakal ada apa lagi, nah semuanya bakal dibahas secara singkat Jadi langsung kita cek aja videonya Nah jadi gue mau kenalin dulu tentang GOCPay, salah satu digital payment official untuk top up Ragnarok Origin Nah sekarang sedang ada event, kita bisa dapet hadiah redeem code dan juga cashback 90% Maksimal dapetnya Rp10.000 Nah ini lumayan mudah, kalian bisa top up langsung dari gamenya, nanti diarahkan ke sini Atau langsung buka website GOC.id-nya, bakal gue tulis di kolom deskripsi Nah ini kita langsung pilih aja Ragnarok Origin Nah disini kalian harus masukin dulu kode rahasia di dalam game kalian Setiap akun beda-beda, ini caranya bisa langsung diikutin aja di home screen sebelum pilih server ya Nah lalu setelah masukin kode rahasia, kalian pilih metode pembayaran GOCPay-nya Nah ini untuk dapetin cashback 90% kalian harus pakai GOC wallet Tapi untuk dapetin redeem code-nya itu kalian bisa top up yang mana aja Dengan pembayaran walaupun bukan pakai GOC wallet itu juga dapet Nah untuk pilihannya ini ada Nyanberis-nya bebas sesuai pilihan masing-masing mau top up berapa Atau kalau kalian mau pilih paket-paket yang lain, misalkan monthly atau kafra dan segala macam Kalian harus dari dalam gamenya, gak bisa dari website-nya Nah untuk yang mau pakai GOC wallet untuk dapetin cashback-nya Kalian harus juga bikin akun dulu ya disini Daftar baru aja Nah bikin dulu GOC ID-nya, bikin password, email, dan juga masukin kode verifikasinya Oke jadi tunggu apa lagi, langsung pilih GOCPay aja sebagai pembayaran untuk top up Ragnarok Origin-nya Jadi lumayan mudah ya Jadi jangan sampai ketinggalan untuk event cashback dan redeem code-nya Oke jadi ini kira-kira job yang bakal rilis Yang sudah rilis ya lebih tepatnya ini di OBT sekarang Yaitu ada Merchant, Magik, kemudian ada Akolite, Tiff, Archer, dengan Swordman Jadi ini sebenarnya job-job dasar ya Mungkin kalian yang udah pernah main Ragnarok dari dulu Mungkin udah tau juga ada job-job lain selain ke-6 job dasar ini ya Misalkan ada Ninja, ataupun Gunslinger, dan segala macem Cuman rata-rata mayoritas di game mobile kita 6 job utama ini dulu Dan sayangnya masih ada job dari 6 job ini yang belum rilis ya Itu cabang keduanya Jadi misalkan ini Merchant, kita baru rilis itu yang Master Smith-nya atau White Smith Tapi untuk Alchemist-nya belum rilis di patch sekarang ya Atau di OBT sekarang Nah untuk Akolite juga sama, kita bisa jadi Breeze, tapi untuk Monk-nya belum rilis Kemudian yang Tiff-nya juga sama, Assassin udah rilis sekarang Tapi untuk Rogue-nya atau Stalker, itu belum keluar juga Archer sama Hunter udah ada Tapi untuk Bard Dancer, itu yang lumayan menarik ya Yang Cowo jadi Bard, yang Cewe jadi Dancer, itu belum keluar juga Kemudian untuk yang Swordman, nah ini juga ya Ini untuk Swordman kita bisa jadi Knight, tapi untuk tipe Tanker-nya si Paladin belum keluar Dan satu lagi Mage juga sama Untuk Wizard-nya udah ada Nanti jadi High Wizard, untuk Profesor belum keluar juga Nah disini lumayan menarik Di setiap job ini ROO itu kita mekaniknya mirip seperti ROPC ya Jadi ini untuk setiap skill-nya pun hampir mirip banget Beda sama ROO tetangga yang mekanik skill-nya sangat beda Kemudian ada Cooldown Sedangkan di RO ini, kita itu tidak ada Cooldown ya untuk skill-nya Mayoritas skill lah Paling Cooldown sedetik mungkin ya ini Tapi kalau ini Buff ya Kalau untuk skill yang biasa, yang Damage Itu biasanya tidak ada Cooldown Jadi kita bisa spam skill Ya hampir semuanya, misalkan skill Double Strafe-nya Archer Sonic Blow-nya Assassin Ini skill Slamming-nya Merchant Ini semuanya tidak ada Cooldown Jadi kita hanya ada Delay aja Dan status Agility itu mengurangi Delay Jadi kita lumayan penting untuk yang main skill harus naikin Agility juga Balik lagi untuk ke Job-nya Nah disini bakal lumayan banyak untuk tipe-tipe masing-masing Job ya Mungkin di Job 1 masih standar, Job 2 juga masih mirip-mirip Tapi nanti di Job 3 mulai banyak build-nya Dan setiap Job disini lumayan balance Menurut gue masing-masing ada perannya, ada plus minus-nya masing-masing Jadi gue nggak akan bahas kira-kira ada tier list-nya setiap Job apa aja Ya tentunya kalau ditanya, yang paling friendly untuk F2P Itu sebenarnya standar Pastinya masih Breast Kemudian WS Bisa ngasih buff ya atau Merchant Sama Mage Mage enak banget di early game Ngebantu banget juga area-nya ataupun CC-nya Sedangkan untuk Thief, Archer ini sangat-sangat pure DPS Jadi ini lebih bagus untuk yang mungkin equip-nya udah mantap ya Jadi kalau misalnya equip kalian kurang Mungkin bakal kurang juga ya Untuk Job Thief dan Archer Untuk Swordman lumayan balance Di early game enak, di late game juga enak Nah nanti di kedepannya itu kalau Merchant setelah ganti jadi Master Smith Ini bakal build-nya makin beragam ya Ada yang bisa main skill, ada yang main attack speed Untuk Aco Light ini Preach-nya juga nanti Pastinya ada yang jadi tipe support Seperti biasa ada heal Ada centuary, nanti bisa resurrect Ada yang main tipe damage ya atau main holy Bisa main magnus contohnya Bisa juga ada yang main jadi tipe battle priest ya Main attack speed Main pukul-pukul, nah itu bisa juga Jadinya tipe fisik ya, main STR Kemudian untuk thief Untuk thief juga ini nanti bakal lumayan banyak Assassin, ada yang bisa main double dagger Lebih banyak main attack speed Ada juga yang main skill Mungkin lebih ke arah main Qatar Atau ada yang main sonic blow, ada yang grim tooth Jadi lumayan banyak ya build-nya Untuk Archer Untuk Archer ini kemarin sempat heboh ya Trapper imba banget di CPT Sayangnya sekarang sudah di nerf Jadi mungkin yang lumayan lebih bagus Menurut gue lebih worth untuk di build Masih tipe attack speed Tapi itu harus perlu equip yang mantap banget Ataupun kalian main Tipe skill ya Atau double strafe, wind dance Itu juga bagus ya Untuk spam skill Atau ada juga yang bisa main falcon ya ini ya Falcon biasanya lebih ke attack speed juga sih ya Nah lalu kemudian ada sword main Knight Nanti ada jadi LK Ini juga masih sama Ada yang jadi tipe attack speed Atau yang tipe skill ya Tipe skill biasanya ada yang main pierce Ada yang main brandy spear Ada yang main base Jadi ini lumayan beragam juga untuk build-nya Tergantung kalian mau build-nya ke arah mana Dan terakhir ini ada wizard Kalau wizard sih sebenarnya mungkin masih standar ya Rata-rata main AOE, area Mungkin nanti ada yang build-nya ke arah yang lain juga ya Magic racer atau yang main ghost Tapi sementara ini kayaknya masih Paling efektif main area ya Meteor, Lord of a Million Stromgast Ini standarnya wizard ya Nah dan ini adalah kelanjutan dari Pembahasan job tadi ya Jadi ini masih 6 job utama Swordman Mage Merchant Acolite Thief Dan Archer Dan disini kita bisa lihat Itu ada job 2 strip 2-nya ya Yang belum rilis Jadi disini nanti ke depannya Kita bakal ada Crusader juga pastinya Yang bisa berubah jadi Paladin Ini belum keluar Karena kita baru ada LK aja Atau Knight Kemudian Yamage-nya nanti bakal keluar Sage juga Yang bisa berubah jadi Profesor Ini main Bolt juga ya Bisa jadi Support juga Ini mantap sekali ya Kemudian yang Merchant Ini menarik Bisa berubah jadi Alchemist Kemudian nanti jadi Creator Ini bisa main Homunculus Bisa main Alchemist Apa tuh Yang api-api itu ya Main Kimia lah pokoknya ini ya Kemudian ini Bisa berubah jadi Mong Kemudian jadi Champion Main Asura Strike Bisa juga main Attack Speed juga ya Pake Cakar atau Knuckle ya Kalo gak salah ya Ini lumayan menarik Jadinya cabang kedua ya Kemudian yang Thief Ini bisa berubah jadi Rogue Kemudian jadi Stalker Nah ini yang bisa nge-strip Nge-strip ya Kalo dulu di ROPC Kita bisa nyulik orang juga ya Nah ini kalo disini sih Kayaknya gak bisa Tapi ini lumayan menarik ya Jadi ini ada Jobnya makin banyak istilahnya Kemudian ini ada Archer Yang bisa berubah jadi Bart Kalo yang gendernya cowok Minstrel Yang cewek jadi Dancer Wah mantap nih Kemudian nanti berubah jadi Diva Oh disini beda ya Namanya ya Kalo dulu namanya kalo gak salah Gipsy ya Kalo gak salah Nah jadi ini lumayan menarik Yang Paladin tadi ini Yang tipe Tanknya Nah ini kira-kira si Job-Job Yang kedua ini kapan Nah ini estimasinya Kemungkinan besar Itu ada di awal Mei Jadi kira-kira 1 bulan Setelah OBT ya Kita kemarin OBT di 6 April Mungkin dia di awal Mei Atau paling telat Mungkin di pertengahan Mei Kita udah bisa ngerasain Job-Job ini Dan ini nanti tenang aja Di ROO itu makanya enak banget Game-nya lumayan ramah Untuk F2P Karena setiap Job yang baru nanti Rilis Kita bakal dikasih Job Change Yang harusnya gratis ya Oke guys Jadi segitu dulu untuk video kali ini Ini bakal Kelanjutannya Mungkin ada konten-konten Tentang pembahasan CP Ya Bagaimana cara naikin CP Secara efektif Mungkin secara equip Nanti ada Job Skill buildnya Atau equip buildnya Jadi bakal gue bahas lebih lanjut lagi Di video-video berikutnya Dan untuk pembahasan tentang daily ya Atau cara leveling cepat Itu udah pernah gue bahas sebelumnya Walaupun itu video CBT Tapi masih berlaku ya Untuk OBT sekarang Caranya pun masih sama Jadi boleh langsung dicek aja Di video sebelum yang ini Jadi thank you yang udah mampir Jangan lupa juga bantu like Share Sama subscribe juga Untuk support channel gue Thank you Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya